Hai Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ongkaijin salam lele lovers Indonesia oke kita mau bahas nih guys nah disini ada model close house ini ini tempat pemibitan pembibitan pembenian ini ikannya apa pembenian benih lele ya ini kan siapa mas siapa mas masisal Oke Mas ada sih ini di sini pembenian ya oke ini ada berapa ada berapa Hai kolam ada delapan ya ini satu kolam isinya berapa ribu apa satu satu apa penetasan gitu apa gimana satu satu penetasan dibagi Hai empat kolam satu penentasan dibagi empat kolam berarti ini ada dua penetasan ya biasanya kalau satu penetasan ini beratnya berapa ribu ekor om biasanya kurang tadi om biasanya itu berapa ya 50 ada 50.000 ya ini om ini ngomong-ngomong ya perawatannya kalau untuk benih seperti ini sulit apa nggak kesulitannya dimana kalau untuk benih Hai yaitu kadang kalau ada yang besar itu habis dimakan Oh jadi kadang-kadang walaupun dia satu kolam gini tahu-tahu ada yang besar gitu ya yang terus dia kanibal gitu ya Oh gitu guys jadi kesulitannya kalau kalau masalah apa ya penyakit gitu penangannya gimana kalau untuk benih seperti ini Hai terus servis air kalau servisnya itu berapa hari sekali biasanya itu ganti apa disipon doang itu diganti diganti total enggak ganti separuh diganti separuh dikasih air baru gitu ya terus ini om kok di model close house seperti ini gimana ini tujuannya supaya apa ini biar nggak terlalu kena panas kalau kena panas panasan biar mati Oh gitu Oh jadi disini juga ngelayanin bibit om ya ya oke oke guys kalau mau ada tulung agung kalau biasanya kalau kirim sampai mana sampai ini ke diri ke diri ya oke guys kalau semisalnya ada luar luar pulau gitu bisa nggak ngirim belum ada ya oke oke untuk lokalan aja ya untuk tulung agung ke diri dan sekitarnya guys jadi nanti nomor telepon saya cantumkan di deskripsi di bawah Oke ini guys kalau untuk makanannya gimana biasanya ini ini kalau umur ini umur berapa sih kecil-kecil ini umur satu minggu satu minggu nih ya makanannya 10 hari masih kasih makan apa nih om masih cacing cacing sutra ya nih guys ini ikannya masih kecil-kecil ya kelihatan ya hitam sih masalahnya airnya nah itu guys jadi kandangnya di model kalau untuk suhu itu kan ada disitu kayak ada termometer ya biasanya kalau untuk suhu stabil untuk si penih lele itu sekitar berapa 20-40 derajat ya itu ya suhu stabilnya segitu ya wih ngeri guys kalau ini Om ini tanya lagi ya keuntungan ini bukan keuntungan ya enakan pembenian apa konsumsi pembenian kenapa alasannya enggak terlalu rugi dipakan terus Hai cepat panennya Oh gitu tapi kalau untuk apa ya resiko kematian gimana resiko kematian lebih beresiko yang pembesaran apa pembenian oh gitu ya pernah nggak om misalnya satu kali nyeting gitu ya mati semua gitu pernah ya minggu kemarin mati satu kotak satu kotak mati semua ya itu gara-gara apa om biasanya gara-gara panas panasnya panas ekstrim ya oh makanya itu ya dia kan nggak kuat sama suhunya ya om ya oke gitu guys jadi kalau dihitung-hitung kalau untuk mempercepat pemutaran uang pembenian lebih cepat om ya ini guys tapi juga susah sebenarnya lebih enakan yang konsumsi jadi ini konsumsi sama pembenian itu ilmunya sendiri-sendiri ya om ya ngeri guys ini omnya udah bisa menin sendiri bisa buat konsumsi joss gandos pokoknya ini biasanya untuk mencapai ukuran 3-4-5 cm gitu butuh waktu berapa hari om berapa bulan satu bulan udah udah 5 cm ya tapi kayak gini tuh sortir om berapa hari sekali ini umur 10 hari itu udah dipindah di ayak ada alatnya om ada oh pakai alat ya oh gitu guys jadi nanti setiap 10 hari sekali di ayak guys dipindah guys jadi diambil yang ukuran besar-besar gitu om ya selasa besok kita mau ikutin ini guys mindah selasa besok jam berapa om kira-kira saya mau ke sini lagi nih pagi ya pagi ya oke siap oke guys jadi bincang-bincang sedikit tentang ini guys ya pembenian air harus bening harus bening ya ngeri guys pembenian guys kita belajar ketipe pembenian ya nih ini semuanya umurnya sama ya om ya sama sama ya jadi kandangnya tuh modulnya seperti ini enggak pakai aerator om ya enggak habis dicopot nih airator kemarin juga mati lagi enggak kuat panasnya airator enggak kuat masih dua kolam ngeri ya gini guys jadi kandangnya itu model closet seperti ini ya ini supaya apa ikan suhunya stabil di dalamnya tuh supaya enggak terlalu kena terik panas matahari terlalu terlalu ekstrim ya jadi ya pakai gini nah disini juga dikasih paranet nih yang dikasih paranet nih kayak gini guys nah kira-kira seperti ini guys kandangnya khusus untuk pembenian oke segitu aja jangan lupa klik yang subscribe dan pantangin terus channel omgaijin salam lele lovers indonesia ya 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 ya